Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amal banget sahabat-sahabat Sekarang kita sudah berada di Salah satu Pasar, tempatnya di terminalnya Kita berada di pinggir Jalan Raya, kita sedang Melakukan penelusuran sahabat-sahabat Jadi Kemarin kita sedang Mencari jejak rajanya Preman Macapra, sahabat-sahabat Mudah-mudahan malam hari ini Menjadi malam keberuntungan kita Agar kita bisa menyelesaikan misi ini Ya sahabat-sahabat Oh, insya Allah Siapa dulu? Siap ya Mas Maaf Ini kita sedang Melakukan Explore mas Ada kamera Bisa ikut dulu Setelah lagi opening ini Maaf Lu lagi Sama-sama kamera Ya Mohon maaf Mohon maaf nih Gua disini Mau cari orang Maaf Gua ikut Tersorot kamera Lu tadi Mau marah soal gua Ya bukan gitu Ya bukan gitu Mas kan kita Ya maaf Kalau gitu Maaf 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 kalau gitu Kalau gak boleh Saya mau cari tempat lain saja Oh, tunggu dulu Lu mau kemana Lu mau kemana Saya sebetulnya sedang explore Pasar ini Jadi explore suasana-suasana malam di pasar ini Saya liput pakai kamera Ya Saya wartawan dari Jakarta Mas Ya Wartawan dari Jakarta Ya Banyak duitnya dong Kalau gitu Agak juga Gimana Ini mobil Iya Coba Perdua Ke sini Berani Ke pasar ini Berdua Namanya Kenapa Soalnya Aman 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 Kenal Apalagi sekarang Bulan Romadhon Masa Ya Ada hal-hal yang gak benar Tapi kalau lu mau ekspor ekspor disini Boleh gua anterin Gak boleh Boleh gua ajak keliling-keliling Iya Jadi tour guide-nya mungkin ya Iya Kemandu Tapi Asal jelas aja lu Mau uang kan Maksudnya Gimana kak Ya gua Minta uang Biar gua bebasin lu disini Mau Mau tour disini Di pasar-pasar ini Minta uang berapa Enggak besar Cuma 6 juta gua Lah Kalau 6 juta ma Maaf Gak bisa Gak bisa Gagehan Gak ada 6 juta ma Gak apa Saya mau cari pasar lain saja He Udah bisa gitu Udah sempet-sempetnya disini Dari kata gua sampori disini He Lu berhenti di pasar ini lu Juga tahu sih Pak gua disini Iya saya gak tahu pak Gue disini mau cari orang Cari orang Cari orang udah seharian gue cari-cari orang cari siapa kalau begitu soalnya saya juga di pasar ini explore tuh udah beberapa hari Hai udah berapa hari udah tiga apa-apa tarik itu di daerah ini dari siang jadi gue cari-cari orang gue mau bacokin orang itu tuh gua diperintahkan sama bos gua bos siapa bos gua disuruh orang itu yang setelahnya ya seperti ini seperti lu Oh siapa apa kalau boleh tahu namanya pacar Oh itu diperintahkan dapat ya pra wah ini berarti gua itu cari seseorang yang penampilannya itu kayak Ustadz kayak bus yaitu selalu siapa namanya yang cari kalau gua ketemu sama orang itu langsung sikat aja ya Abang cari siapa namanya siapa tahu saya kenakan saya udah beberapa hari dari orang tua aja merantau datang sini cari perkara di pasar ini mendingan kan orang itu makanya gue penasaran dari cari onar gimana cari onarnya itu merantau kesini cari perkara sama bos gua namanya bersuka wangi terus dia nanyain bos gua termasuk anak buah kesayangan diapun dia hajar sampai kembali lagi maka itu sekarang dimana itu muskonginya gua cari cari orang itu kalau buat kamu gua tebas order tadi keliling-keliling abang tuh nyari dia ya Hai gua udah enggak tahu ini kalau gua pun udah enggak tahu ini kayaknya kembalanya bahaya nih orang siapa tahu yang namanya di sini buksu kawangi ya berkeliaran tahu saya saya tahu atau kepada beliau rumah saya tahu-tahu sekali ini di depan Bapak siapa saya eh kenapa marah-marah iya sebentar kita bisa baik-baik saja ada apa ini jangan mau disuruh-suruh sama siapa buat apa itu dari tadi gua sia-sia banyak bicara sama lu ternyata ini ketemu juga lu dari siang gue cariin ini orangnya Iya gue kira orangnya itu pakai patoan atau gimana fotoan masa ini sih imut-imut ya ya sudah sekarang eh saya sudah tahu Bapak kan disuruh Majapra nih berarti Bapak tahu lokasi Majapra sekarang dimana Hai ke-keh nanyain bos gua Majapra ngapain sama dia karena gini kalau misalkan Majapra kita bertobat itu otomatis semua anak buahnya akan ikut bertobat bertobat-tobat bertobat-tobat Hai coba mematkan Majapra mimpi kebesaran ya kalau Allah berkendak ada yang mustahil nggak ada yang nggak mungkin yang penting kita berusaha dulu karena saya yakin juga Insyaallah Majapra itu orang yang baik pasti bisa gajak hijrah ajak bertobat-tobat bisa apa lagi udah kata-kata ngomong bertobat-tobat aku mau gue putusin air lu kamu mau gue tepaks nih eh badan lu coba hai 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 udah bang geli kurang tajam ya mungkin kalau kita tajam itu mah ya Hai lupunya kebal juga kagak saya maka kebal itu mah mungkin kebetulan saja tersingin Allah karena gini kalau saya disuntik tembus juga biasa saya orang biasa itu mogoknya aja mungkin yang nggak tajam yang berilmu sama seperti gua padahal gua berjudi udah udah bagus gua udah nggak ada yang lain gua disini apa segitu sudah cukup belum gua belum bentar gua gua punya keilman kebal juga gua belum tak semalu meskipun tahu barusan lu punya kekebalan juga tapi kekebalan itu ada Hai gunturnya saya tahu gua bakal bisa tembus keFR dan ada kekebalan itu artinya tidak ada titik lemahnya segitu cukup sudah cukup pokoknya Mas Capra sudah kerahkan semuanya anak buah-anak buah tangguhnya untuk mencari lu dimanapun lu berada lu gak bakalan selamat ya kenapa kenapa dia malah nyuruh orang-orang malah nyuruh anak buahnya kenapa tidak temui langsung karena saya pun tidak mau cari keributan sebetulnya Mas saya hanya ingin berdialog jadi kita cari jalan keluarnya nih barang-barang gimana nih jalan keluar terbaiknya agar maslahat untuk banyak orang gitu loh jadi tidak merugikan terbaiknya jangan kecampur urusan Macapra lebih baik lu diam di rumah tidur jangan dianggap lo mau jadi sok pahlawannya paling benar lu ha tidak juga saya hanya ingin sering mengingatkan saya tidak menghakimi orang saya hanya ingin sering mengingatkan saja lu pergi diam lu dimasjid berdakwah tidur dimasjid bukan lu keliaran ya saya akan dakwahnya di jalan masuk dakwah lu jalan bawah itu dia mengecek lu yang dimasjidkan sudah ada sudah ada bagiannya yang berdakwah di masjid sudah ada yang ke panggung-panggung sudah ada nah yang masih jarang tuh yang berdakwah langsung terjun ke lapangan orang kayak gini nih hidupnya ini harus harus kelompok amimat nggak boleh gitu lah Mas saya akan baik-baik Mas saya tidak membuat onar sebetulnya tidak saya bicara baik-baik datang baik-baik bahkan kalau aku gua udah sebar atau lu dimana-mana aku siapra sudah pampang album-album kata lu itu termasuk kendaraan ini makanya gua tadi ga asyik pasti langsungnya ke sini makanya yang pakai kendaraan putih makanya tadi gue langsung nyemparin maka boleh gitu ini bukan udah saya ya Mas kan mobil siang hitam Oh berarti salah informasi gua ya salah Hai sudahlah mobil putih banyak mobil hitam banyak makanya yang paling utama gua itu cari orangnya aja boleh gitu nggak baik itu dendam juga baik tidak akan menyelesaikan masalah tidak akan menyelesaikan masalahnya Astagfirullah wah punya tikus yang besar-besar di pasar ini ya kaget sih mau dikasih ke tikus serius raja tikus mungkin anak maning baik saya agak takut anak maning baik-baik Allah harus cabut ilmunya karena ini punya ilmu yang sangat berbahaya ini musisat ini gak boleh dibiarkan ini kalau dibiarkan bahaya sekali sudah kameramen bantuin saya jadi angkat orang ini jadi nanti kita bantu mandikan cabut ilmunya ya sobat-sobat insyaallah nanti kita lanjutkan kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati